Intro Halo, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakal review suatu foundation dari Laneige Yaitu yang Neo Foundation Nah, jika kalian penasaran gimana review dari aku, keep watching this video Oke guys, disini aku punya 2 Neo Foundation Laneige ya Jadi ada 2 varian dan juga aku punya 2 shade Jadi yang pertama tuh ada yang Neo Foundation yang matte Dan yang satu lagi yaitu Neo Foundation yang glow Jadi mari kita bahas satu-satu Oke, jadi yang pertama disini aku punya Laneige Neo Foundation yang matte Jadi dia dapet kotaknya kayak gini Bagus banget ya, bener-bener eksklusif ya Kalau brand Laneige itu Terus ini tuh yang shadenya 2, 3, and 1 cent Dan si foundation ini juga mengandung SPF 16 dan juga PA++ Terus juga pastinya udah clinically tested Dan foundation itu bisa awet hingga 48 jam Tentunya sky radiant dan juga sweat and sebum resistant ya Jadi tahan dari keringat Terus foundation ini tuh lightweight alias ringan pas dipake Terus juga gak tik atau bikin keiki gitu Walaupun kita pake si foundationnya sebelah layer Terus Laneige Neo Foundation ini juga punya triple gel matrix formula yang bisa bikin foundationnya menyebar secara merata Dan juga tipe dari Neo Foundation ini tuh bisa mengisi tekstur kulit Tapi tetap sehat ya dan ini tuh dual protection Pokoknya bener-bener melindungi kulit kita ya Walaupun itu foundation Oke terus lanjut ke packagingnya Dia kayak gini, lucu banget ya Ini belum ada foundation manapun yang desainnya kayak gini Jadi ini tuh tutupnya Nah ini tuh ada teknologi magnetnya gitu loh Jadi pas kita masukin Dia langsung tertutup kayak gini Terus yang bikin lucunya yaitu si tutupnya ini kan gini ya bentuknya Nanti kita bisa taruh di atas sini dan dipajang kayak di vanity tuh bakal bagus banget ya Aesthetik juga Terus bisa juga ini kita buat narrow brush Contohnya kayak gini Jadi ya bener-bener estetik banget Mari kita lihat shadenya Aku bakal swatch di tunggung tangan aku Ini yang 23 and 1 Kayak gini teksturnya dia gak begitu kental ya foundationnya Tapi lumayan agak cair Tapi ini coveragenya bener-bener tebel banget alias full coverage tuh Terus ada wangi juga ya Wanginya bener-bener soft banget Dan aku bakal aplikasiin pake sponge Kita dotin ke 5 bagian wajah Terus kita blend Ini aku bakal pake satu layer dulu ya Oke jadi nasibnya beneran langsung terblind dengan sempurna ya Dan juga cepet banget Jadi langsung kolos kayak gini Nah ini untuk layer pertama Kalau kalian mungkin ada noda-noda yang Mau ditutupi lagi kan bisa pake layer tambahan Ini aku bakal coba Nah ini ya guys hasilnya langsung matte ya Dan langsung set gitu Jadi guys jadi ini adalah final look dari Yang Laneige Neo Foundation Matte Aku gak pake conceal sama sekali dan aku juga gak pake bedak ya Jadi memang finishnya kayak gini bagus banget Dia langsung matte Terus juga bikin wajahku kayak terlihat lebih cerah Dan ini tuh bener-bener flawless dan rata gitu loh Jadi gak ada yang cakey ataupun misah gitu sama produk makeup yang lainnya Dan foundationnya tuh ringan banget selalu dipake Jadi aku sama sekali gak merasa berat ya Bener-bener ringan Jadi kayak gak pake apa-apa Jadi foundationnya tuh cocok untuk dipake sehari-hari ya Karena dia memang seringan itu Terus juga gak keliatan dempul Tapi juga bisa dipake buat acara-acara penting Kayak wisudaan atau Ataupun acara yang lainnya Karena dia juga full coverage dan pastinya tahan lama sehari ya Sekarang saatnya kita tes ketahanan foundationnya Yang pertama kita bakal tes pake masker Apakah dia bakal transfer? Sama sekali gak nge-transfer guys Ya untuk foundationnya dia tahan Terus tes yang kedua aku bakal coba Coba kita tuangin air ke muka aku Ini dia sama sekali gak ada yang nge-transfer ya Jadi bener-bener tahan air juga Pokoknya ini kayak bener-bener awet untuk dipake seharian Bahkan bisa sampe 48 jam ya Jadi ini tahan keringat Foundationnya masih aman Jadi gak ada yang nge-crack Ataupun ada bekasnya gitu Oke jadi lanjut produk yang kedua Yaitu Laneige Neo Foundation yang glow Jadi disini aku punya yang shadenya 21 and 1 base Jadi ini juga sama Jadi dapet kotaknya kayak gini Bagus banget Terus juga mengandung SPF 16 dan juga PA++ Nah tentunya si packagingnya juga sama ya Kayak gini Yang membedakan antara dua foundation tadi itu Yang tadi itu matte dan yang ini tuh glow ya finishnya Terus juga sama-sama weightless formula Jadinya nyaman untuk dipake Jadi si foundation ini tuh punya teknologi Light Micro Powder Foundation Jadi dia yang gak tick dan juga gak cakey gitu Kalau kita pake secara berlayer-layer put Terus dia juga punya formula water solution yang bikin Kulit itu kayak rasa lebih cerah setelah pakai foundationnya Dalam waktu sepanjang hari Jadi yang foundation itu finishnya lebih ke dewi glow Gak cuma itu tepatnya lagi 72% kandungan yang ada di dalam sini itu Mengandung skincare essence Dan juga pigment yang bisa melembabkan kulit Terus kalian tuh glow foundation Jadinya dia punya the diamond powder dari liquid diamond Dan juga ada silver glitter yang bisa bikin kulit kita glowing banget Dari segala angle Terus ini tuh lebih ke healthy foundationnya Jadinya dia bisa melindungi kulit kita Kayak dual protection dan juga blue light protection Sama juga kayak foundation yang sebelumnya Jadi foundation ini tuh mengandung patenol yang bisa menenangkan kulit Dan si mikrobiumnya yang bisa bikin kulit kita tetap sehat Walaupun sering pake foundation ini Oke, jadi packagingnya sama Dia kayak gini Desainnya pokoknya aku suka banget ya Bener-bener lucu Ini kayak dipanjang tuh Aduh lucu banget nih Orang liat kayak Itu apa? Gitu loh Jadi dia bener-bener menarik perhatian Nah, jadi dia botol pump kayak gini Oh ya, dan isinya itu 30ml Terus itu udah kurang lebih sama Tapi menurut aku dia agak lebih kental sedikit daripada yang matte tadi ya Ini kayak lebih creamy gitu Tapi sama-sama full coverage Nih, aku pake sedikit Di punggung tangan aja langsung senutup ini Oke, jadi sama Nanti aku bakal blend pake sponge yang basah Tapi kedua foundation ini tuh sama juga ya Jadi gak gitu nyerep banyak ke sponge yang kita pake Terus ini ada wanginya juga sama kayak wangi soft gitu Kita blend Ini dia hasilnya ya Setelah di blend Ini tuh ringan banget Dan kayak si foundation tuh langsung menyerap sama kulit gitu loh Jadi kayak Bener-bener nge-glownya tuh natural banget ya Walaupun ini Kayak terang ya Tapi ini tuh gak bikin muka aku jadi warna abu-abu Jadi dia bener-bener meningkatkan Muka aku jadi lebih cerah Apalagi kan nanti kayak Ditumpuk sama makeup lainnya juga Tapi ini kayak masih kulit kita loh Jadi gak numpul sama sekali Dan sekarang aku bakal lanjutin makeupnya Terus aku juga gak bakal pake concealer Jadi untuk bagian yang lebih gelap Aku bakal tambahin foundationnya lagi sedikit Ini dia final look dari Neo Foundation yang glow Jadi makeupnya bener-bener kayak Korean look banget ya Glowing banget dari segala arah Dilihat dari manapun Glowing banget ya muka aku Terus juga Ini tuh bener-bener ringan ya Seperti yang aku bilang Jadi walaupun dia full coverage gini tuh ringan Terus gak berasa pake apa-apa Dan kulitnya tuh jadi keliatan sehat banget Dan fresh Terus cerah kayak gini juga Nah jadi kan karena si Neo Foundation itu Ada dua varian Ada yang matte ada yang glow Jadi menurut aku Kedua jenis kulit Atau kulit jenis kulit apapun Bisa kalian pake Terserah jadi dia mau pilih yang Jenisnya kayak gimana Karena dua-duanya tuh sama-sama ringan Sama-sama melembabkan Gak bikin kering Terus juga tahan lama Pokoknya aku suka banget Sama Neo Foundation ini ya Pokoknya ini foundation terbaik Selama aku Nyobain makeup Nah jadi sekarang kita tes lagi Kita bakal pake masker Ini tuh yang glow Kayak gimana hasilnya Oke dia walaupun Finishnya glowing Yang biasanya Kelihatan basah Tapi dia gak nge-transfer sama sekali Ke masker Dan yang terakhir kita tes air Oke jadi si foundationnya aman banget Ini yang transfer cuma lipstick aku aja Jadi dia walaupun glow hasilnya Dia masih tetep Tahan lama Jadi tenang aja guys Untuk dipake sepanjang hari Oke guys jadi itu dia review dari aku Tentang Lene Geneo Foundation Dan ini adalah Shade yang tersedia di Indonesia Tapi tenang aja Shade yang lainnya juga bakal menyusul Oke guys jadi kalo kalian lagi butuh foundation Yang awet tahan lama Hingga 48 jam Dan bisa dipake untuk segala acara apapun Aku rekomendasiin banget Lene Geneo Foundation ini Jadi bener-bener worth it Pokoknya terbaik Jadi seperti biasa Untuk keterangan produknya Atau link pembeliannya Kalian bisa cek description box di bawah Oke jadi disini dulu aja video dari aku Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat Kalo kalian suka video ini Like videonya Kalo kalian subscribe youtube channel aku Subscribe sekarang juga Untuk tau video-video selitnya See you on my next video Bye Bye